Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channelnya Petani Pintar Bersama Lahan Pintar Kali ini kita akan membahas bagaimana kentang itu Apabila dicorkan atau diberi perlakuan dengan menggunakan velum Maka kentang akan menjadi seperti ini Ini sudah beberapa kali kita melakukan uji coba Kali ini tepat di wilayah Gunung Tujuh Dengan cuaca dan iklim yang begitu ekstrim Yang bisa kita katakan curah hujan yang tinggi Kelembaban yang tinggi Kita sudah menggunakan produk dari PT Bayer Kebetulan saya selaku petugas bayar wilayah Gunung Tujuh Ini kita sudah mendampingi petani Kita mulai dari teknis dan bagaimana cara perlakuan dan pemberian velum pada tanaman kentang Sehingga alhamdulillah ini umur sekisaran 48 hari Atau nanti mudah-mudahan sampai umur 60 hari Aman dari pitoptora Aman dari nematoda Aman dari liromiza atau sejenisnya Oke Jangan lupa bantu kita terus dengan cara subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar channel ini lebih bermanfaat dan lebih berguna Bagi kita semua petani kerinci, petani Indonesia Oke kali ini kita akan membahas dari mulai pemberian pengolahan tanah Pemberian kapur Dan terus melanjutkan pengukuran PH tanah Ini awal kita melakukan pendampingan yaitu kita menggunakan mulsa bidang atau ukuran 80 cm Ini mungkin sekitaran sini tidak percaya akan dapat menutupi mulsa Dengan mulsa ini kentang dapat menutupi Banyak yang bertanya-tanya apakah kentang ini dua baris apakah satu baris Ini kentang satu baris Dengan jarak tanam 30 cm antar lubang tanam Dengan jarak bedengan 110 cm atau sekisaran 1 meter lebih Maka untuk itu produk yang sudah kita gunakan yaitu kita menggunakan velum Atau dari awal sebelum bedengan kita pasang yaitu kita menggunakan bulldog, prepikur Kemudian kita tutup gunsa Kemudian kita lakukan penyemprotan awal dengan menggunakan velum Penyemprotan yang sudah kita masukkan yaitu trivia, movento, konfidor, konfidor SL Kemudian folikurgol, kemudian ada kita tambah ambisen Dengan dari PT Bayer Memang ini betul-betul kita dapingi dari awal Alhamdulillah ini sudah umur 48 hari Kentang sudah aman Alhamdulillah sudah aman dari Pintok Dora Kemudian kita susul dengan pengecoran NPK pada umur 35 hari atau 40 hari kemarin Ini sudah satu minggu pengecoran dilakukan Kentang nampak tinggi Nanti untuk NPKnya nanti bisa kita lihat di channel ini Silahkan komen apa yang kita gunakan untuk NPKnya Dan mudah-mudah nanti ke depan pendampingan ini berhasil Dan kita akan melakukan pendampingan-pendampingan ke petani selanjutnya Agar trust dari petani itu kita bisa dipercaya Oke jangan lupa bantu dengan subscribe